Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah masolli ala Sajjidina Muhammadin Wa ala hadihi wa sahji wa jema'in Para jamaah, bapak-bapak Dan saudara sekalian Wabarakatuh khusus ketua pengajian Bapak Haji Sarpan Bapak Amil Mi'in Bapak RW Bapak RT dan semuanya Alhamdulillah Malam ini Kita ada pada Tanggal 21 November Tahun 2024 Bertepatan dengan tanggal 19 Jumatil Awal Tahun 1446 Bapak Amin Jiriyah Saya Menyampaikan Sesuatu yang Kita sama-sama rasakan Dan kebetulan juga ini menjadi Rencana Karya Ilmiah Untuk menyelesaikan Kuliah Anak saya yang kedua Pengaruh Majlis Tahlim Nur Khosin Al Jailani Dengan Prostitusi Prostitusi Online Digan Melomi Akan diangkat menjadi karya ilmiah Pertama Memang ini Menarik dari sisi dakwah Akan hanya Tokoh-tokoh Khususnya Pak Amin Pak Zampan Pak RW Mungkin nanti juga Siapa begitu Mohon maaf Kalau suatu saat Anak saya Mau Menggali informasi Sebetulnya Bagiannya Bagian-bagian Informasi Awal Sudah Pernah kita Diskusikan Termasuk Perubahan Nama gang Yang depan kita ini Dulu Nawanya Gang Jantur Apa? Gang Oh gang Jantuk Lalu menjadi Gang Kesenian Disana Ada gang Melon Yang kita Tahu semua Artinya Lalu Sekarang Di Google Map Sudah bisa Berubah Menjadi Gang Majlis Tahlim Jadi Kalau gang Jantuk Berubah Menjadi Gang Kesenian Karena dulu Ada Sanggar Kesenian Di gang Disini Dan akhirnya Menjadi Gang Kesenian Namanya Lalu gang Sebelah Yang tadinya Gang Melon Menjadi Gang Majlis Tahlim Juga Karena Ada Majlis Tahlim Ini Tampak-tampaknya Hal yang Bisa Diangkat Menjadi Kalian Indonesia Untuk Menyelesaikan Program S1 Jurusan KPI Komunikasi Dan Penyiaran Islam Atau Jurusan Dakwah Dan Tentu Nanti Hal ini Perlu Data-data Yang Mana Yang update Atau yang Aktual Tentu nanti Pak RW Bisa memberitahu Tetapi Saya lihat Saya rasa-rasakan Tampak-tampaknya Memang Agak sepi Ya Artinya Keberadaan Kita Tekad kita Bersama Untuk Kemudian Menghilangkan Satu jenis Penangkat Masyarakat Untuk Sementara ini Berhasil Kira-kira Berhasil Atau tidak Berhasil Walaupun Sempet Rame Sempet Rame Saya juga Ikut Kekeluangan Lalu Ada Video Kunci Yang masih Disimpan Sebagai Karkuas Kalau seandainya Mau Macem-macem Lagi Ini Menarik Insya Allah Mudah-mudahan Diangkatnya Kasus ini Menjadi Satu Barya Ini Itu Pertama Manfaat Buat Yang Mau Selesai Kuliah Karena Memang Begini Masuk Kuliah IIN Atau UIN Itu Ada Banyak Yang Siap Masuk Tetapi Belum Siap Keluar Padahal Harusnya Kalau Sudah Masuk Harus Bisa Keluar Jadi Saya Juga Memang Wanti-wanti Betul Kepada Anak Saya Bahwa Ini Harus Selesai Tidak Boleh Tidak Inilah Kemudian Nanti Pak RT Khususnya Pak RW Kalau Misalnya Ada Hal-hal Yang Dimohonkan Informasinya Secara Lisan Lalu Diwawancarai Dan seterusnya Mudah-mudahan Berkenan Membantu Pak RT Pak RW Pak Risar Karena Ini Sebetulnya Kegundahan Itu Berangkat Dari Kemarin Ketika Ustadz Zainul Arifin Datang Kesini Lalu Saya Sampaikan Ini Ya Kelar-kelar Memang Gak Mantep Mantep Kenapa Jauh-jauh Kasus Ini Diangkat Diangkat Itu Ternyata Juga Memang Jelas-jelas Sudah Berubah Setidaknya Nama gang Dan seterusnya Dan Insyaallah Mudah-mudahan Tidak Menjadi Sulit Administrasi Kita Kependudukan Kita Segala Macam Karena Biasanya Juga Kemudian Berefek Pada Hal-hal yang Teknis Administratif Tapi Sementara Ini Tampak-tampaknya Sudah Ada Keluhan Pak RT Mengenai Perubahan Nama Kemudian Misalnya Urusan Perbankan Kan Kayaknya Enggak Sih Enggak Enggak Malah Kalau Kita Mau Pergi-pergi Google Map Sudah Ditunjukkan Gan Mahdi Stalin Sudah Begitu Ini Perubahan Oleh Karnanya Kita Bersyukur Tetapi Memang Kemudian Kita Harus Terus Pantau Kegiatan Kegiatan Yang Sifatnya Kurang Baik Di Masyarakat Bapak 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 Karena Memang Dari Sisi Keagamaan Soal Prostitusi Itu Efeknya Besar Bukan Hanya Pada Individu Individu Tetapi Kepada Masyarakat Di Dalam Satu Ayat Al-Quran Disebutkan Alhamdulillah InsyaAllah Wajib Hati-hatilah Kalian semua Dengan Satu Musibah Yang Kalau Sudah Menimpa Tidak Hanya Khusus Orang Yang Berbuat Masyarakat Orang Yang Berbuat Golem Saja Tetapi Musibah Itu Bisa Mengenai Siapa Saja Yang Ada Disitu Jadi Kalau Ada Kemaksian Terkhususnya Soal Soal Yang Satu Ini Kalau Kita Diat Kita Diat Bereaksi Nanti Dihawatirkan Musibah Bisa Datang Dan Kita Menjadi Kurban Semuanya Bagian Dari Ini Ini Niatan Yang Sudah Disampaikan Ini Mudah-mudahan Bapak Dan Khusususnya Para Toko Untuk Bantu Seandainya Nanti Diperlukan Data-data Yang Kaitan Perubahan Nama Dan Lain Tentu Yang Lebih Tahu Khususnya Pak Amir Ya Dengan Tadi Sejarah Dan Seterusnya Itu Pasti Nanti Akan Sangat Bermanfaat Kaitan Dengan Karya Ilmiah Ini Ini Bagian Dari Yang Saya Harus Sampaikan Pada Mahal Ini Dan Tentu Nanti Yang Bersangkutan Ya Harus Juga Betul-betul Serius Dari Cara Menyelesaikan Program S1 Kuliah Di Berbagai Tempat Ya Ada Juga Kuliah Yang Selesainya Dengan Cara Meminta Tolong Orang Atau Yang Dikenal Dengan Jogi Ada Yang Begitu Tetapi Dikritik Sama Iwan Fales Dalam Lagunya Temanku Punya Kawan Ya Skripsi Beli Di Sarjana Model Begini Banyak Di Negeri Ini Akibatnya Susah Susah Nyari Kerjaan Dan Seterusnya Karena Apa Kaitan Dengan Kualitas Pribadinya Mudah-mudahan Ini menjadi Renungan Buat Kita Semuanya Kita Terus Mohon Pada Allah Subhanahu Mudah-mudahan Masyarakat Kita Kedepan Ini Tanggal 27 Pilkada Jangan Lupa Gunakan H Milik Kita Ini Di mana TPS Di depan Nanti Kita Akan Milih Apa Saja Wali Kota Gubernur Masing-masing Dicatat Pilihannya Jangan Jangan Salah Pilih Semua Sudah Ada Dalam Hati Kita Masing-masing Jangan Lupa Melibatkan Allah Baca Bismillah Kau Mau Memilih Siapa Saja Untuk Supaya Pilihan Kita Mendapat Berkah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Lingkungan Kita Khusususnya Di RW 2 RW 4 Ini Senantiasa Dalam Keberkahan Senantiasa Dalam Beridu Allah Subhanahu Wata'ala Selatan Provinsi Banteng Mudah-mudahan Senantiasa Dalam Bidingan Allah Subhanahu Wata'ala Terima kasih Mohon maaf Kalau Berkeran Sudah Lama Saya Tidak Hadir Tadi Sudah Krip Ngantuk Begitu Makan Langsung Langsung Ngantuk Tapi Saya Pikir Kalau Datang Lagi Sudah Agak Lama Saya Bisa Hadir Karena Sering Sering Keluar Walaupun Hanya Sebentar Terima Kasih Mari Kita Akhiri Dengan Sama-sama Membaca Doa Mudah-mudahan Doa Dan Harapan Kita Jika Bila Allah Subhanahu Bila